Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sesuai permintaan salah satu pemirsa Yaitu dimana dia minta dibuatkan Power supply Yang nantinya akan digunakan Untuk menghidupkan amplifier mobil Yang wattnya besar sekali Jadi dia kejadiannya adalah begini Dia sudah membuat power supply Menggunakan trapo 10 ampere Tetapi ketika digeber ya Busnya itu cacat ya Rebek gitu Seolah-olah Seperti kekurangan arus Dia request minta dibuatkan power supply Untuk amplifier mobil yang wattnya besar Mungkin amplifier ini dipakai di rumah kali ya Di ruangan gitu di rumah Sebab kalau di mobil Walaupun wattnya besar Ya itu kan supply dari aki mobil itu Sudah sangat besar sekali Aki yang paling kecil saja mobil itu Kayaknya 40 ampere gitu ya Tapi kayaknya ini dipakai di dalam ruangan di rumah Baiklah Saya buatkan salah satu contoh Power supply Untuk power Atau amplifier mobil Yang wattnya besar Sesuai permintaan Atau request pemirsa Baiklah perhatikan Dia ceritanya kan sudah punya Trapo nya 10 ampere Bahkan dia kan sudah membuat power supply Tetapi ketika digeber Busnya rebek Nah ini trapo nya Ya saya ilustrasikan berarti Trapo dia 10 ampere Ambil ininya Setrum nya Jangan ngambil yang 12 pol Ambil minimum yang titik 15 pol Saya asumsikan ya Power supply dia mungkin non setek ya Anggap aja non setek ya Ambil yang titiknya minimum 15 pol Kalau 15 pol gak ada Ambil 18 pol ya Yang 18 pol atau 15 pol Jangan yang 15 pol ke bawah Ya Kemudian pakai diodanya Dioda kiprok ya Dioda yang biasa digunakan oleh orang-orang Untuk bikin setrum aki Untuk ngecas aki Kalau ngecas aki Diodanya itu Segi 4 Disebutnya Kalau ditongkut nyebutnya Dioda kiprok Ambil yang ampere nya 15 ampere Ya Ini 10 ampere 15 ampere Maksudnya biar ampere yang 10 Dari trapo itu 12 Ya Di watt semua Tidak terhalang oleh Dioda ini Jadi ambil yang 15 Nanti output nya itu Bisa maksimal 10 ampere Kalau diodanya lebih kecil dari 10 ampere Nanti terhambat oleh dioda Kalau diodanya Umpamanya Katanya cuma 5 atau 7 ampere Ya output nya hanya sesuai dengan Amper nya dioda Karena sifat Amper Output Daripada Bawar supply ini Siapa yang lebih kecil Dialah yang mengeluarkan Kalau trapo yang lebih kecil Si trapo yang mengeluarkan Ukuran Amper nya Kalau si dioda ini lebih kecil Maka si dioda Yang jadi patokan ampere nya Sekarang ini Trapo 10 Dioda 15 Berarti kesananya Yang paling kecil Siapa? 10 ampere Sekarang kebalikannya Pokoknya trapo nya 15 Diodanya 10 Berapa ampere kesananya Ya si dioda 10 ampere Jadi Intinya begini Output adalah Yang maksimal output ampere Adalah Siapa yang lebih kecil Amper nya antara dioda Dengan trapo Nah sekarang trapo 10 Pakai dioda 15 Nanti kan 15 10 Keluarnya 10 ampere 15 ini kan Jaga-jaga aja Biar Biar Biarnya jangan terhambat Kalau sama-sama 10 Pas-pasan Takut dia terhambat Kalau 15 Dia 11 10 Diwat sana Erko nya Untuk 1 ampere itu 1000 mikroparat Karena ini 10 ampere Jadi pakailah Erko nya itu Yang 10 mikroparat Ya Karena disini Tegangannya 15 Atau 18 Pol Gitu ya DC Yang output sini Oh iya sebelumnya Ini perhatikan dulu ya Celan masangnya ya Yang tambah Yang gambar Gelombang begini Ini ya Nanti disambungkan ke Yang dari trapo Yang dari trapo Disambungkan ke Yang gambar gelombang Gini Yang min Berarti outputnya Yang keluar Dalam min Yang plus Adalah Yang Terluar output Ini dioda Kemudian ini Buat ngebaut Ya jadi si Dioda kiprok nya ini Tempelin di body Itu nya Casing nya Casing adaptor nya Atau di suatu Pendingin lah Biar dingin Gitu ya Karena kalau main Harus Gitu Dia ini Panas juga Di belakang itu Di belakang Mediode itu Kan Kayak lapisan Aluminium Gitu Nanti dikasih Pasta gitu ya Ditempel di pendingin Jadi biar dingin Oke kita lanjut Untuk 1 ampere Butuh 1000 mikroparat Karena ini 10 ampere Makanya butuh 10.000 mikroparat Tegangannya harus jauh Di atas Tegangan input Input nya 15 Atau 18 Saya gak tau Nanti disana Titik berapa Yang diambilnya Kalau ada 15 15 Kalau gak ada 18 50 volt Ya Jadi dia Harus di atas Tegangan input Kalau di bawah Tegangan input Dia meledak Ya Ini adalah kemampuan Menahan Tegangan 50 volt disini Artinya Si elko ini Mampu menahan Dia Dikasih Atau di input Tegangan Sampai 50 volt Dia kalau di kasih Atau di input Ditegangan daripada Lebih dari 50 volt Maka dia akan Ledak Ya Tapi karena disini 15 Atau 18 volt Sementara dia Kemampuannya 50 volt Jauh di atas Ya Dia input 18 atau 15 Dia kekuatannya Kekuatan Nahan Inputan Tegangannya itu 50 volt Aman Ya Jangan 25 lah 25 terlalu Meket ke 18 Jadi 50 Biasa Ini regulator ya Regulator Untuk menyetabilkan 15 atau 18 Supaya tegangan 12 voltnya Kesananya Jangan Bendutan ya Apalagi itu Apalagi dia bilang Power amplifier mobil ya Mungkin dia membutuhkan tegangan yang stabil sekali Ya biasa ya Keluarlah 12 volt tegangan yang stabil ya Ya perhatikan Arus melalui sini ya Arus melalui sini Jadi kalau arus melalui sini Ya 12 volt di inputkan ke basis Daripada TR2N3055 Di paralel ya Di paralel 32 Paralel 32 1 2 3 Basisnya digabung Basis-basis-basis Digabung Ya Eh Colectornya Inputnya ya Colectornya digabung Colector 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 digabung Emitternya Emitternya digabung 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 Jadi kalau Belas Katanya 10 Amper Dibagi 3 Dia kan hanya 3,3 ya Kalau Transistor ini Dilewati 3,3 Amper Dia Masih Apa istilahnya Anteng-anteng aja ya Gak bakalan Rusak Tapi ingat ya Karena ini main Main Amper besar Tetap Yang LM juga Harus dikasih pendingin Dia kan Buarinya gitu tuh Ada lubangnya disini Tetap ya Ini juga ditempel di pendingin Ya Biar 7,8,12 Ini juga tidak panas Tempel di pendingin Memang sih cukup Satu saja ya Tapi kalau ditempel di pendingin Apalagi Dia dingin Ini juga Jangan lupa Ditempel di pendingin Hitsing ya Kita beli di toko Ada arumunium Yang banyak sirip-siripnya Itu ya Beli satu aja Yang gede Kemudian Dia nebeng aja Ini mah Gak usah Dibeliin lagi Beli aja yang gede Yang untuk 3 atau 4 Kita pakai 3 lubang aja Kemudian Dia ada salah satu Yang lubang Yang mana Gitu Nebeng aja Kemudian Mikanya Segala ada Dijual di toko Ya itu sih toko udah komplit Biasanya kalau kita Beli Hitsing Untuk TR2 NT055 Dia ngasih bautnya Ngasih selongsongnya Ngasih mikanya Kalau kita gak punya pasta Ngasih pastanya Gitu ya Jadi pokoknya kita Kalau main ampere besar Jangan lupa pendingin Bagaimana cara kerjanya Si 7812 Ini fungsinya adalah Membuat tegangan 12 pol Ya stabil Kan power mobil kan Power MPP mobil kan Butuhnya 12 ya Atau 13,8 Ngasih ya Udah 12 aja Si arus Ini ya Si arus ini Jadi 10 ampere Ini lewat sini Ya Dibagi 3 Sebagian lewat sini Ke sini Masuk ke kolektor Keluar Sebagian juga lewat sini Sebagian juga lewat sini Jadi 3 3 TR2N3055 Ini kerja sama Maka keluar lah Di sini Harus Ya Kalaupun katanya Dipakai maksimum 10 ampere Berarti kan dia disini Hanya 3 Berapa 10 3,3 Satunya hanya 3,3 Ya 3,5 lah 3,5 TR2N3055 3,5 ampere Ya Kuat Ya Insya Allah deh Ini Saya yakin sih Kalau saya Saya yakin Untuk power mobil Pemiasa ini Yang request ini Ini sudah 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 mumpuni Ya Jadi ini Diodanya Dioda Ki Pro 15 ampere Pakai pendingin Jangan lupa Airponnya pakai 10.000 mikro parah Kemudian LM7812 Satu buah Sudah cukup Untuk menciptakan Tegangan yang stabil Kemudian arusnya ini Ya Arusnya lewat sini Kesini Arus yang besar Ini lewat sini Kan kerjanya gini LM7812 Adalah untuk menciptakan Tegangan 12 pol yang stabil TR2N3055 Dia adalah Sebagai penguat Untuk Si penyuplai arus Si pencipta tegangan Si penyuplai arus Ya Jadi walaupun 10 ampere Kalau kurang Ya bikinin lagi Aja disini Kurang lah Katanya Takut Takut kurang Katanya ini Kalau 3 Saya pengen 4 Ini emitter Ini basis Ya sambungkan Kesini Coba Setop Gitu Ini kolektor Sambungkan Si kolektor Kesini Si emitter Ya sambungkan Nah Si emitter Kesini Berarti 4 buah Sekarang Berarti 4 buah 1 2 3 4 10 Dibagi 4 2,5 Waduh Kalau 2,5 Itu kekecilan Kayaknya Kalau pakai TR2N3055 Tapi ya Gak apa-apa Akhirnya TRnya Nantinya Jadi hangat Mungkin Dibingin lah Angat-angat Kuku Jadi 3 Sudah cukup 2 Matahunnya Kurang Kalau 2 10 Dibagi 2 5 Biar Takutnya Panas Kalau 3 3,3 Atau 3,5 Cukup Kalau 4 10 4 4 2,5 Ya Sudah Sepertikan lagi Sudah ya Colektor digabung Oh iya Kalau ada Mungkin yang Dia Maaf-maaf ya Dia melihat Dia akan Saya mati Begini Ada Mesa yang Kurang Ngerti Gimana Pak Itu Menggabungnya Oke lah Saya Gambarkan Fisiknya Ya Resistornya Kan gini Bentuknya Kayak jengkol Gitu kan Gambarnya Bagus ya 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 Gitu Tuh Itu Maunya 3 buah Kan Titiknya Di sini 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 Ini Ini Yang Sebelah Kiri Ini Basis Basis Basisnya Gambungin Ke situ Kemudian Yang Kanan Ini Emitor Emitor Gambungin Disitu Pakai Kawat Jadi Ini Untuk Keluar Emitor Ini Kan Yang Ini Emitor Ya Yang Yang Kanan Ini Kan Emitor Yang Kiri Kan Kakinya Basis Jadi Emitor Dengan Emitor Basis Dengan Basis Digabung Nah Ininya Ini Ini Dari Sini Barat Dari Sini Kesitu Basis Ini Secara Fisik Terus Kolektor Dimana Ini Badannya Badannya Ini Disambungin Ini Disambungin Kolektor Sambungin 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 Gitu Kolektor Gitu Ya Jadi Kalau Seandainya Saya Hapus Biar Biar Jelas Tuh Begitu Sambungannya Yang Ini Basis Ya Dari Sini Sambungin Ke Basis Ya Basisnya Disambung Sambung Kalau Ingin Empat Kasih Lagi Sini Yang Kiri Ini Basis Sambung Lagi Kesitu Yang Kanan Ini Emitor Sambung Kesini Baru Ini Outputnya 12 12 12 12 12 12 Si Si Kolektor Kolektor Ini Sambung Ini Si Bodinya Empat Ini Kan Ada Lubang Buat Ngebautnya Nanti Si Kolektor Makalan Dicepet Dicepit Gitu Ini Positifnya Kalau Min 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 Ini Ini Min 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 Ini Aja Min 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 Ada Salah Satu Pemirsa Dia Ingin Dicontohin Gimana Nyambungin Napa Paralel TR2N 3055 Ya Karena Dia Kurang Begitu Paham dengan diagramis kemati maka saya kasih secara fisik jadi ngelihatnya transistornya dari bawah, posisi kakinya di atas, jangan di bawah di atas, yang kiri itu basis, basis, sambung basis sambung basis, sambung basis basisnya disambung ke 2N305 eh, ke 7812 basisnya kolektor itu badannya sambung, sambung, sambung ya, disambungin ke input tegangan ini gitu, outputnya dari emitor, emitor, emitor emitor sana, keluar, ya saya kira dengan gini jelas ya kalau ini, ini diagram segmatik, sudah, saya buatkan ya secara fisik juga sudah oke lah, barangkali secara fisik juga, yang ininya juga ingin secara fisik, ya oke lah saya gambarkan, terus secara fisik ini bentuknya, gini ya kakinya ada 3, ya kaki nomor, lihatnya dari depan disini ada tulisannya 7, 8, 12 disini kaki nomor 1 ya ini kaki nomor 3 nah ini kaki nomor 2 nah, jadi kalau kita lihat dari depan kaki yang kiri nomor 1 kaki yang paling tangan nomor 3 yang tengah nomor 2 yaudah, ini berarti fisik kalau ini memang gak usah di fisikin ya kalau di fisikin juga bisa aja sih ya oke lah, saya fisikin aja gitu tuh ya gambarnya kan ya, foto dimana ya ini ya, gitu ya ini titiknya, ini titiknya ini ya, positif gitu ya atau di badannya ya oh biasanya yang ini ya yang yang negatif ya yang ada di badannya ya biasanya ada negatif negatif gitu tuh ya berarti negatif kesini yang ini positif ya yang ini positif jangan lupa awas kerjaan kebalik ya 10.000 10.000 mikrovarat kalau kebalik kalau merdak lumayan kaget kita 50 volt ya, awas yang kebalik ada memang ada elko yang disininya ada ditandain positif negatif gitu ada yang justru dia itu gak ada tanda disananya jadi hanya ada tandanya disininya aja nih gitu gitu tuh nah kalau tandanya disini berarti ini yang negatif ini yang ini berarti ini soal dari yang negatif ini yang positif ya, hati-hati ya ini ya masang elko nya ya jangan kebolak-balik ya ya kemudian ini dioda kalau dioda kiprok gak ada apa-apa gimana kalau dioda kiprok gak ada bisa aja lah pakai dioda biasa aja yang hampirnya gede cari aja dioda yang hampirnya gede yaudah ibaratnya ini ini aja berahit aja berahit ya dioda berahit gitu nyari aja dioda yang gede kalau nyari yang kiprok gak ada katanya nyari yaudah nyari aja yang gede nyari aja yang gede nah udah ini ini ya masangnya begini diodanya ya ini anoda katoda 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 sini anoda katoda yang sini kebalikannya katoda anoda ketika pulsa positif dia kesini ketika pulsa positif dia kesini ketika pulsa negatif dia kesini ketika pulsa negatif udah ya emang sih dioda kiprok ini kalau kita bongkar dalamnya juga memang kayak begini kayak dioda berahit kayak begini cuma bedanya dikemas kemudian di tengahnya ada bolong buat ngebot pendingin kemudian disininya diinikasi apa bahan yang dicetak gitu gitu tuh jadi dia nya gak kelihatan ada di dalam tapi kalau dibongkar ternyata dioda berahit jadi dioda berahit gini aja jadi kalau kiproknya disusah udah biasa aja dirangkai 4 buah yang besar-besar demikian video atas pemirsa atas permintaan salah satu pemirsa mudah-mudahan power supply ini bisa membuat suara bass dari power mobilnya itu tidak rebek atau cacat atau sembet jangan lupa biji kena subscribe dan tanda lonceng kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk kegiatan kursus kita ini nomornya ada pada deskripsi pada deskripsi ada nomor HP saya dan ada nomor untuk membeli token terima kasih selamat menikmati selamat menikmati